Hey guys, selamat tahun baru 2019, welcome to Dr. Susan Show Sementara ya, saya mau benerin poni saya dulu Ini baru kali ini pake poni, so masih agak-agak norak nih Oke, so welcome, selamat hari Selasa, apa kabar semuanya? Apa kabar? Hari ini adalah tayangan perdana saya di tahun 2019 Untuk Dr. Susan Show di Facebook Live Dan untuk hari ini juga, saya akan meng-upload apa yang saya live-kan di Facebook ke dalam Youtube So, if you watch on Youtube, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, oke? So, thank you for joining, jangan lupa untuk kasih jempolnya, jangan lupa untuk kasih hatinya Hari ini saya akan membahas tentang how to save at least 50 million per year, oke? Nah, ini mungkin bukan untuk kamu Kalau misalnya kamu sudah berhasil punya 50 juta dalam satu tahun Ini mungkin bukan untuk kamu, tapi pikirkan mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan tips ini ya Apa kabar tahun barunya? Kemana aja? Boleh nggak? Tulis di dalam kolom komentar kalian kemana aja And if you want more about this, jangan lupa kasih jempolnya yang banyak ya Hari ini saya akan memberikan kamu tips yang menurut saya sangat-sangat praktis Karena ini adalah hasil pengalaman saya, oke ya? Oke, teman-teman jangan lupa untuk invite dan untuk share teman-teman yang lainnya untuk gabung di dalam Dr. Sancho hari ini Karena saya yakin ini akan tips yang akan sangat-sangat berguna untuk kamu di tahun 2019, oke ya? Oke, siapa di sini yang merasa aduh kayaknya susah banget untuk nabung? Kalau misalnya seperti itu boleh kasih emoji nangis yang banyak Atau misalnya kalau kamu kenal dengan seseorang yang menurut kamu Kayaknya saya tahu orang yang menurut saya perlu mendengarkan tips ini Jangan lupa kasih hatinya yang banyak ya dan undang orangnya untuk nonton ke sini, oke? Nah, kalau kamu nonton jangan lupa untuk ketikan di dalam kolom komentar Dari mana kamu nonton Dan kalau misalnya kamu nonton untuk baru pertama kalinya Boleh tuliskan dalam kolom komentar baru Dan kalau misalnya kamu nontonnya replay Maka kamu silakan tuliskan replay ya Oh, Mbak Hen lagi ada di puncak Hai Mbak Hen, hai Dr. Maya, apa kabar? Hai, ada teman-teman saya juga di sini Yang namanya belum kelihatan Thank you so much for joining, oke ya? Oke, nah teman-teman saya tadi dibilang Kalau misalnya kamu udah berhasil mengumpulkan 50 juta dalam satu tahun Dan kamu sudah bisa bermimpi lebih baik Mungkin saya mau nyicil rumah Mungkin saya mau jalan-jalan ke luar negeri Then maybe this is not for you Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa Oke, kayaknya ini akan berguna untuk teman saya ya Jangan lupa untuk kasih jempolnya yang banyak Kasih hatinya yang banyak Dan undang mereka untuk hadir ke sini, oke? Nah, teman-teman kalau kita mau menabung 50 juta satu tahun Dan itu kayaknya susah Maka itu kita harus punya alasan yang kuat Kenapa kita mau nabung 50 juta dalam satu tahun ya Kenapa? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri Mungkin ada yang pengen mengumrohkan orang tua Mungkin ada yang pengen untuk pergi naik haji ya Cukup nggak 50 juta? Kalau naik haji saya nggak tahu Tolong kasih tau sama saya cukup nggak 50 juta untuk naik haji ya? Kalau misalnya cukup Well, dan kamu bisa pergi naik haji Mungkin udah bisa ngantri Katanya kalau mau naik haji itu ngantri gitu ya Oke? Mungkin kamu juga mau nabung 50 juta Karena kamu pengen melakukan sesuatu untuk diri kamu, oke? Oke, teman-teman Apapun alasannya Harus punya alasan yang kuat, oke? Dan kalau misalnya kamu belum punya alasan Kenapa saya harus nabung 50 juta dalam satu tahun minimum? Nah, ini saatnya mungkin untuk kamu menggunakan uangnya Untuk ikut ke dalam training-training atau seminar-seminar Untuk pengembangan diri dan kemudian untuk financial management Dan kemudian untuk pengembangan finansial ya Artinya kita butuh ilmu lebih untuk memikirkan Kenapa kita perlu menabung 50 juta, ya? Oke? Karena kalau misalnya tanpa ilmu yang cukup Kapasitas kita nggak lebih banyak Rejekinya nggak ditambahin Tuhan lebih banyak Kalau tadi saya bikin posting siang-siang Bahwa saya berdoa supaya teman-teman semua di sini Kalau misalnya bikin goal itu tercapai Dan gimana caranya harus mau tercapai Itu harus ada restu Tuhan Kalau misalnya Tuhan mau merestui Artinya kita udah layak Jadi orang yang dikasih restu sama Tuhan Untuk itu kita harus berkembang Punya kapasitas yang lebih Yang setuju sama saya Kasih jempolnya yang banyak, oke? Nah, hari ini saya mau ngasih tips Sama teman-teman Bagaimana caranya untuk save 50 juta dalam satu tahun ya Kesannya kan banyak gitu ya Wow, banyak banget ya 50 juta yang ngerasa ini banyak Boleh kasih emoji wow yang banyak, oke? Saya mau kasih breakdown Kurang lebih kalau misalnya 50 dibagi 12 Itu kurang lebih 5 juta kurang ya Gampangnya aja ya, oke? 5 juta kurang, oke ya? Nah, saya mau bahas berdasarkan pengalaman saya Yang tinggal di Jakarta di kota yang besar Kalau misalnya kamu tidak tinggal di kota besar Mungkin kamu tinggal di kota kecil Seperti saya berasal di kota Garut Mungkin keluarga saya yang tinggal di kota Garut Mungkin ini sedikit harus di adjust ya Harus disesuaikan kondisinya, oke ya? Yang pertama Yang sangat-sangat bisa membuat saya berhemat Adalah transportasi Siapa di sini yang tinggal di Jakarta Atau kota-kota besar lainnya Merasa bahwa urusan transportasi adalah urusan yang mahal Oke? Saya mau bilang bahwa saya nggak punya mobil Dan saya nggak kepengen punya mobil saat ini Kenapa? Karena biayanya terlalu tinggi ya Hah? Dokter Susan nggak punya mobil? Yes! Saya nggak punya mobil dan saya nggak kepengen punya mobil untuk saat ini Apalagi kalau misalnya teman-teman tinggal di Jakarta Dimana transportasi online sudah menjadi lebih banyak Banyak promonya juga Ngapain juga harus punya mobil ya? Pertama Kalau punya mobil itu Ada yang tahu biaya mobil itu apa? Satu Maintenance Oke? Maintenance Terus dari gitu Kalau di Jakarta Cari lahan parkir Kalau nggak punya lahan sendiri itu Cukup mahal ya? Paling murah itu Kalau kamu nggak punya lahan parkir di Jakarta Rp250.000 Sampai sekitar Rp500.000 Kalau dikali Rp12.000 aja Itu Rp250.000 dikali Rp12.000 udah Rp3.000.000 Apalagi Rp500.000 udah dekat ke Rp6.000.000 Bener ya? Oke So punya mobil menurut saya Tidak terlalu make sense untuk di Jakarta So yang pertama adalah masalah transportasi Jadi kalau misalnya kamu bisa Hai Bu Siska Hai Mbak Lilik Jadi kalau misalnya kamu bisa berhemat dari masalah transportasi Nggak usah punya mobil Saya yakin itu akan sangat membantu banyak Untuk kamu Untuk berhemat Rp50.000.000 dalam satu tahun ya Yang pertama mobil Oke Yang kedua adalah Tadi yang pertama saya bilang mobil Urusannya adalah satu Maintenance Kedua itu parkirnya Apalagi kalau misalnya kamu bawa ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar Yang biaya parkirnya sekarang nggak murah Sekali pergi aja mungkin dalam satu hari kamu bisa menghabiskan Rp50.000.000 sampai Rp100.000.000 Hanya untuk parkir ya Ayo siapa yang pengalaman kayak gitu Boleh tuliskan di dalam kolom komentar Haturnuhun teteh cantik Oke ya Oke teman-teman So Itu adalah biaya parkir, biaya maintenance, dan bensin Oke ya Siapa yang setuju sama saya Itu biayanya mahal sekali Kalau misalnya teman-teman hitung ya Itu pasti lebih dari Rp1.000.000.000 per bulannya Oke Nah gimana terus kalau misalnya kita mau transportasi Kita pakai apa dong Oke ya Nah teman-teman saya punya opsi Saya punya opsi Saya punya opsi Aduh susah banget ngomongnya Saya punya opsi sebetulnya untuk naik mobil Oke ya Untuk naik mobil Untuk punya mobil sendiri Dan meskipun saya nggak punya mobil Saya punya opsi untuk Pakai taksi online yang bentuknya mobil Oke ya Pakai Grabcar Pakai Gokar Pakai Bluebird Dan yang lain-lain yang banyak banget disini Saya nggak apa-apa ya Sebut merek ya Supaya teman-teman familiar Oke Dan itu menurut saya Bukan opsi yang terlalu baik juga Karena ada opsi yang lebih baik Yaitu naik ojek online Oke ya Saya membiasakan diri untuk naik ojek online teman-teman Kenapa? Karena hematnya bisa banyak banget Ini hasil perhitungan saya ya Kalau pergi pasti kan butuh biaya pulang juga kan Nah biayanya kurang lebih untuk saya Yang saya tuh tinggal kurang lebih di tengah kota Jakarta Bayrat Dan aktivitas saya juga ada di Jakarta Selatan Yang tengah kota juga Jadi untuk teman-teman yang kurang lebih jaraknya medium Kayak saya nggak terlalu deket Nggak terlalu jauh Itu kalau misalnya kita pakai mobil Kita itu lebih mahal 30 ribu Jadi kalau misalnya kita dua kali bolak-balik Dua dikali 30 dikali 30 hari Itu udah 1,8 juta ya Jadi bedanya antara ojek online dan kemudian mobil taksi online Itu dalam satu bulan kita bisa menghemat 1,8 juta Dipikirnya yaudahlah gitu Bedanya cuma 30 ribu kok Yaudah naik mobil aja gitu ya Tapi kalau kita akumulasi itu bedanya Ternyata 1,8 juta per bulannya Lumayan banget kan Kalau misalnya dikali 12 Kamu bisa pergi ke Amerika ya Hanya dengan memutuskan setiap harinya Saya nggak usah pakai mobil Pakai ojek aja cukup ya Kamu bisa pergi ke Amerika oke That is how saya pergi ke Amerika oke Bongka rahasia ya Oke ya Yang paham boleh kasih jempolnya yang banyak Boleh kasih hatinya yang banyak Oke ya Oke itu transportasi mobil Itu dimana kita bisa berhemat oke Dan kalau misalnya kamu bisa pakai busway Dan kalau misalnya kamu bisa mengerjakan sesuatu di dalam busway Sehingga kamu nggak usah Sehingga kamu nggak usah Habis waktu begitu aja dalam busway It's a good option as well oke Jadi siapa tau kamu bisa menghemat lebih banyak lagi Dengan menggunakan busway oke ya Nah saya punya banyak kasus dimana Saya tuh dari dulu ya teman-teman Dari dulu dari zaman kuliah Saya selalu punya otak berhitung oke Saya punya otak berhitung yang saya mikir Oke kalau misalnya saya pakai ini bedanya sekian Kalau misalnya diakumulasi dalam satu bulan Bedanya sekian gitu ya Dan saya punya teman Dulu teman saya satu kos Kita sering pergi bareng Kita sering pergi ke supermarket bareng Kalau weekend gitu ya Dan dia selalu ngajakin saya nak taksi Ya dan kemudian saya pikir Aduh kalau pakai taksi itu mahal gitu Dan saya belum punya duitnya Dan itu kebawa sampai sekarang Dan menurut saya Kalau misalnya apalagi kalau kamu ya Belum punya uang Belum bisa menghasilkan uang Dan kamu ngabis-ngabisin duit pakai taksi Menurut saya itu tidak bijaksana Oke Itu adalah tips dari saya Transportasi ya Kadang-kadang kita makan gengsi ya Tapi ingat-ingat teman Kalau misalnya gengsinya tinggi Biasanya uang di dalam tabungannya rendah Oke So gengsi berbanding terbalik dengan uang di dalam tabungan Setuju ya Yang setuju katakan setuju Oke Gengsi berbanding terbalik dengan jumlah tabungan di dalam rekening bank Oke ya Oke Yang berikutnya lagi adalah makan Oke Yang pertama adalah transportasi Yang kedua adalah makan Kita bisa berhemat dari makan Gak kerasa banget sebenarnya Kalau misalnya saya sedang pergi gitu ya Keluar Saya bisa memilih Saya mau memilih makanan yang 25 ribuan di Jakarta ya Atau saya memilih makanan 50 ribuan Atau saya memilih makanan 100 ribuan Pilihan semua ada di tangan saya Duitnya ada Oke Sekarang saya harus memilih Dan teman-teman tahu tidak ya 50 ribu itu Kalau misalnya kita membiasakan diri dengan makanan yang 50 Padahal kita bisa makan yang 25 ribu Maka dalam satu bulan kita bisa menghemat Satu setengah juta Kita makan hitungnya di luar itu dua kali Misalnya siang dan malam Karena pagi-pagi sebegitu banyak orang yang skip breakfast Right Siapa disini yang skip breakfast Boleh kasih emoji haha yang banyak Oke Saya banyak menemukan bahwa Orang itu sering sekali skip breakfast Right Oke So kalau misalnya kamu membiasakan diri untuk Aduh poninya gak bener Benerin dulu So kalau misalnya kamu Membiasakan diri untuk makan Hanya dengan 25 ribu rupiah Yes 25 ribu rupiah per kali Makanannya Mungkin gizinya sama ya Yang penting makanan menurut saya itu Ada proteinnya Ada sayurannya That's enough ya Kalau misalnya kamu lagi diet karbo Well karbo itu murah kok Ya nasi itu gak mahal kok Nasi paling kalau satu porsi Kamu makan di Jakarta Di tempat yang biasa aja STD aja Paling mahal 5 ribu satu porsi Oke Kecuali kamu makannya di restoran ya Bisa 15 ribu seporsi Bisa 10 ribu seporsi Tapi kalau kamu makan di tempat yang biasa aja Bukan tempat yang jelek juga Tapi tempat yang biasa aja Itu paling mahal Nasinya cuma 5 ribu satu hari So kalau misalnya kamu biasakan makan hanya 25 ribu Dibanding yang 50 ribu Apalagi kalau misalnya biasa kamu makan 100 ribu Gak bisa menghemat lebih banyak Ini minimum 1,5 juta Oke Tadi udah ngitung ya Transportasi Kita bisa menghemat at least 1,8 juta Oke Makan bisa menghemat at least 1,5 juta Oke Itu udah 3,3 juta Oke Itu yang sehari-hari yang pasti kita butuhkan Sebagai orang yang bekerja Ini saya gak ngomongin tentang ibu-ibu Masatrio Chris Presojo Ya Chef Wong Oke Dulu saya harus makan enak Sekarang asalkan yang karena kolesterol dan lain-lain Aduh kasihan juga ya Oke Mudah-mudahan makanannya Apa namanya Sehat untuk kolesterolnya ya Oke Makan ya Oke Yang berikutnya Siapa yang disini yang makannya boros ya Sebelum saya lanjut ke poin berikutnya Siapa yang disini merasa Aduh kayaknya saya Kena hantam Slup gitu ya Boleh gak Kasih pengakuan di dalam kolom komentar ya Saya mau lihat teman-teman saya Saya teman-teman Kadang-kadang saya suka Saya suka makan di tempat yang bagus Saya suka makan di tempat yang enak Tapi saya memanfaatkan itu Hanya untuk Hal-hal yang penting Seperti meeting bisnis Ya Seperti meeting bisnis Gak mungkin ketemuannya di warung Gitu ya Gak enak ngobrolnya Saya mengalokasikan Dana makan itu Untuk ketemu Sama rekan Calon rekan bisnis saya Atau rekan-rekan bisnis saya Oke Saya mengalokasikan dana Untuk itu Jadi kalau saya mau makan enak Harus ada tujuannya Jadi kalau misalnya Saya masuk ke dalam restoran Mau melangkah ke dalam restoran Harus ada tujuannya Uangnya mau diapain Tapi kalau misalnya Hanya untuk saya sendiri Gak usah Saya bisa makan di tempat yang biasa aja Yang penting gizinya dapat Yang penting sehat Itu saya Sehingga kita bisa menghemat Ya Oke Yang setuju sama saya Boleh gak kasih jempolnya yang banyak Kasih hatinya yang banyak Ini keprekan saya Oke Oke Ya jadi makan Alokasinya demikian Atau teman-teman Ada tips yang sangat bagus Yang saya mau sarankan Untuk teman-teman Tentang makan di restoran Kalau misalnya teman-teman Mau makan di restoran Pastikan itu berguna sekali Contohnya selain untuk meeting bisnis adalah Untuk mengundang orang-orang yang lebih hebat dari kita Orang-orang yang lebih sukses dari kita Orang-orang yang lebih bijaksana dari kita Sehingga kita kalau misalnya Mengundang mereka untuk Mengundang mereka untuk Makan sama kita Kita yang bayarin Dan itu adalah sebuah investasi Karena teman-teman mengganti uang makannya itu Dengan sebuah ilmu yang sangat berguna Dari teman kalian yang lebih hebat Yang lebih sukses Kalau misalnya kita berteman sama mereka Kita tuh paling enggak Ketularan cara mikirnya mereka Ya Oke Oke ya setuju ya Nah kalau misalnya sampai sini Kamu ngerasa Teman saya harus dengar Jangan lupa undang mereka ke sini Karena saya masih punya Poin-poin yang lainnya Yang saya yakin juga Pasti akan berguna untuk mereka Sepanjang tahun 2019 By the way saya bukan yang paling hebat Tapi saya bisa bercerita dari pengalaman saya Saya bertemu dengan banyak orang yang Saya merasa sangat kasian sekali Ketika mereka harusnya bisa melakukan ini Tapi mereka enggak bisa gitu ya Contohnya Contohnya Saya melihat banyak teman saya Yang akhirnya terlibat hutang Banyak teman saya yang enggak bisa bayar kartu kredit Ya Karena gaya hidup yang sangat luar biasa Yang enggak pernah dipikirin diperinci secara detail Oke ya Dan kemudian saya juga ketemu sama orang-orang yang Well harusnya kamu tuh bisa ikut Kelas yang ini Kamu harusnya bisa beli buku yang ini Kamu harusnya bisa ikut training yang ini Karena kalau misalnya kamu ikut training yang ini Kamu bisa ikut kelas yang itu Kamu bisa jadi orang yang lebih baik Dengan kapasitas pemikiran yang lebih baik Tapi mereka enggak bisa Karena mereka enggak pernah nabung Oke ya Satu poin lagi teman-teman Saya mau balik sedikit ke depan Rewind Ke belakang Oke Rewind ke belakang Saya mau cerita Bahwa Seberapa banyak pun income kita Ya Itu enggak ada pengaruhnya Kalau kita enggak pernah bisa menabung Oke Dan itu semua dimulai dari cara pikir kita Oke ya Nah mungkin kita Ngomongin ini Di belakang aja Tolong ingetin saya ya Oke Itu semua dimulai dari cara pikir kita Ya Itu semua dimulai dari mentalitas kita So berapapun income yang kita terima Mau 100 juta 250 juta 500 juta Kalau cepala pikirnya Operating sistemnya ini masih miskin Tetap tidak akan ada uang yang bisa kita tabung Oke ya Yang setuju Kasih jempol yang banyak Kasih hati yang banyak Jangan lupa kasih komentarnya Oke ya Oke Berikutnya Poin berikutnya adalah Ngopi Ya Enggak mesti kopi Tapi banyak Kalau saya tinggal di Jakarta Untuk teman-teman yang tinggal di luar Jakarta Saya enggak tahu teman-teman kebayang apa enggak Tapi kalau misalnya teman-teman sering main keluar Kota Yang lebih besar Dari teman-teman sekarang tinggal ya Bisa kebayang bahwa Di mal-mal Begitu banyak pilihan Dimana kita bisa Nongkrong Dari satu coffee shop Ke coffee shop yang lain Dan disitu ada begitu banyak pilihan Dan kemudian bukan cuma kopi Tapi juga misalnya bubble tea Ada tea-tea yang lain Pokoknya ada berbagai banyak minuman Yang kita pikir Aduh enggak apa-apa deh kan saya haus Udah gitu juga Aduh enggak apa-apa deh kan abis makan Kita minum dulu Kemudian Aduh saya pengen yang manis-manis Setelah makan Well Teman-teman Saya menemukan bahwa Kalau itu menjadi sebuah kebiasaan Kita akan menghabiskan uang ya Misalnya kita di kantor Ya di kantor Dan kemudian ketika istirahat makan siang Sudah selesai makan Aku pengen ngopi nih Pengen ngopi Dan ngopinya tuh harus Kopi yang itu gitu ya Nah Kopi yang itu Kurang lebih di Jakarta Minimum itu 20.000 satu kopi ya Yang paling standar deh ya Dan bukan kopi yang sasetan gitu ya Kecuali kopi sasetan It cost something juga gitu ya Tapi itu lebih murah Ini yang untuk teman-teman Yang saya yakin Yang teman-teman saya disini Kurang lebih Punya Lifestyle yang mirip-mirip sama saya Itu ya Nah 20.000 dikali 25 hari Itu sama dengan 500.000 So Kalau misalnya teman-teman Bisa menghemat 500.000 Dari setiap makan siang Kita skip kopinya Ngopi boleh sekali-kali Tapi kalau misalnya bisa Cari pilihan kopi yang lebih murah Atau kalau misalnya teman Saya harus ngopi Bukan sama sekali Gak boleh ngopi Tapi cari pilihan kopi yang lebih murah Misalnya Bikin kopi sendiri Dari dripping coffee Ya Dari Dari Gelas kopi yang ngedrip sendiri Nah itu pasti lebih murah Daripada beli langsung jadi Oke ya Oke ya Sampai saat ini Kita sudah berhemat Kurang lebih 3.800.000 rupiah Oke 3.800.000 rupiah Oke Transportasi makan ngopi Oke 3.800.000 rupiah Berikutnya Yang menjadi Catatan saya adalah Bulu mata Oke Bulu mata Saya tidak mererang Teman-teman Untuk pasang bulu mata Sama sekali Enggak Ya Saya juga suka bulu mata Dan saya juga sama sekali I don't offend anyone here Yang punya bisnis Pemasangan bulu mata palsu No I don't offend you all Tapi kalau misalnya kita Punya certain level of income Kita punya income tertentu Dan kemudian Kita belum saatnya Untuk menghabiskan 400.000 Satu bulan Untuk retouch Bulu mata Don't do it Ya Karena kita bisa menghemat 400.000 per bulan Kalau misalnya Dikali 12 Itu sudah dekat ke 5 juta Ya That way You can go abroad Kamu bisa jalan-jalan keluar negeri Terserah 5 juta Bisa dapat tiket Bolak-balik mungkin Ke Jepang Ya Yang lagi promo Kalau lagi promo Bisa 3 juta Bahkan Ya Oke That way Kamu bisa pergi jalan-jalan keluar negeri Ngeliat-liiat Dunia yang lain Kadang-kadang Orang kalau hidupnya Mau lebih baik itu Mereka harus piknik Lebih banyak Ya Membuka mata Membuka wawasan Oke ya Sampai saat ini Setuju teman-teman Kalau setuju Kasih jempolnya yang banyak Kasih hatinya yang banyak Oke ya Itu tentang bulu mata Lalu apa dong pilihannya Saya menggunakan Bulu mata palsu Yang saya tempel Oke Memang itu sebuah kerjaan Tapi kalau dilihat Dari nilainya Saya semangat Untuk pasang Ya Karena kalau misalnya Dari nilainya Saya bisa menghemat 5 juta Hanya untuk bulu mata Mendingan saya pasang Yang palsu aja Yang palsu itu Kualitasnya macam-macam Kalau misalnya Pinter Masangnya Maka bisa kelihatan Bagus juga Meskipun murah Ya Saya mulai dari Bulu mata yang murah-murah Dulu Yang 5 ribu Sepasang Buat dipakai Buat latihan Gitu ya Saya bisa pakai itu Berkali-kali Saya Pelan-pelan Copotinnya Cuma beda 1 detik 2 detik Cara copotinnya Gitu kan No problem juga Itu bisa dipakai Berkali-kali Dan kalau misalnya Mau pasang bulu mata Yang bagus Saya mau bilang Sama teman-teman Tidak ada Keahlian yang Instant Yang akan langsung Datang Semua itu Butuh proses Kemarin Kemarin saya baru Pasang bulu mata Di gym Gitu ya Terus teman saya Di gym Ngeliat dalam loker Aduh gila Kamu pasang cepat banget Jago banget Well dulu Saya pasang bulu mata Itu mencong-mencong Miring-miring Ada teman saya Bukartini disini Yang bilang Dokter susan Aneh di bulu matanya Apa yang terjadi Gitu ya Itu kali pertama Saya pasang bulu mata Kalau misalnya Teman-teman Ngeliat sekarang Saya bulu mata Saya cetar Terpasang rapi Sempurna Flawless Itu karena saya Latihan tiap hari Dan itu latihannya Udah bertahun-tahun Untuk cara pasang bulu mata Oke That way You save now 3,7 juta Ya Dalam satu tahun Sudah nih 3,7 juta Berikutnya Yang menjadi catatan saya Adalah untuk baju Ya Mungkin kamu senasib Sama saya Ya Baju Saya suka baju Saya suka baju-baju bagus Saya suka baju-baju yang fashionable Saya suka baju-baju masa kini Saya suka ngeliat orang pakaiannya bagus Dan saya gak terlalu suka Ngeliat orang yang old fashion Gitu ya Saya gak terlalu suka Well Tapi teman-teman Saya belajar Sekarang kalau mau beli baju Saya gak langsung beli bajunya Tapi saya buka lemari dulu Saya lihat Apa yang saya punya dalam lemari Biasanya setelah buka lemari Saya gak jadi beli baju Ya Itu cara saya untuk berhemat Dan saya bisa menghemat Kurang lebih Satu baju ya Satu baju Saya gak pernah beli baju yang terlalu murah Saya gak pernah Mau beli baju yang harganya Misalnya hanya Rp50.000 Buat top gitu ya Saya gak mau beli Karena biasanya kualitasnya jelek Pake sekali dua kali Udah jelek banget Dan saya gak bisa pake lagi Kayak kalau beli baju Saya kalau beli baju Mendingan saya beli baju yang sedikit mahal Bahannya bagus Tapi saya bisa pake untuk jangka waktu yang lama Dan itu cara saya untuk tetap keliatan lebih berkelas Untuk keliatan lebih fashionable Caranya adalah dengan mix and match juga Oke ya Buka lemari bajunya Saya yakin teman-teman gak akan jadi beli baju Oke ya Oke Itu tentang baju Saya bisa menghemat kurang lebih Rp500.000 Satu bulan Jadi kalau misalnya satu tahun Kurang lebih Rp6.000.000 Meskipun Ada beberapa orang teman saya Yang pekerjaannya katanya menuntut dia untuk beli baju Ya seperti marketing yang ketemu orang Katanya setiap bulan mereka harus beli baju baru Well menurut saya Kamu kan gak ketemu sama orang yang sama terus-menerus kan Jadi kalau misalnya Senin kamu ketemu sama si A Selasa kamu ketemu sama si B Rabu ketemu sama si C Hari Rabu gak apa-apa ketemu si C Pake baju yang kamu pake untuk ketemu sama si A No problem Ada yang mengerti gak maksud saya Oh iya Tadi udah Rp38.000 belum tambah bulu mata Saya harus berhitung ulang Sebentar ya Saya hitung ulang Transportasi Rp1.800.000 Makan Rp1.500.000 Ngopi Rp500.000 Rp3.800.000 Oh bulu mata Berapa yang paling murah Rp200.000 ya Saya hitung yang paling murah deh ya Tanam bulu mata Itu udah Rp4.000.000 OMG Oke Sekarang baju Rp500.000 So di total udah kurang lebih Rp4.500.000 Saya gak tau berapa baju yang teman-teman beli Mungkin harganya bervariasi dari Rp50.000.000 Rp100.000.000 Per bulan Tapi percaya sama saya Ketika kalian beli baju Jangan beli bajunya Ya Kalau kata mentor saya Do not buy things right there and then Ya Jangan kalau ngeliat sesuatu barang itu Jangan langsung beli Beli deh gitu ya Saya gak pernah ya Buka dulu lemarinya Pasti gak jadi beli baju Oke ya Oke Nah kalau teman-teman perhatikan Dari show ke show Baju saya tuh kurang lebih yang itu-itu aja Bolak-balik ya Mungkin ngeliatnya ada beberapa Saya pintar-pintar aja kasih jarak gitu ya Tapi kalau bisa scroll-scroll-scroll ke bawah Baju saya gak banyak Yang itu-itu aja Oke ya Oke Berikutnya adalah untuk salon Ya ini kebetulan karena saya baru potong rambut Teman-teman Saya dulu potong rambut itu di tempat Di Garut Yang Sekali potong itu hanya 20 ribu Ya Saya gak malu bilangnya Kenapa Well Kalau 20 ribu aja bisa memberikan hasil yang bagus Kenapa kamu harus pergi ke salon yang harganya 600 ribu Bener gak Ya Tapi masalahnya itu di Garut dan jauh Dan sekarang saya mencari salon yang Bisa membuat saya berhemat Ya Saya suka salon Jepang Ada beberapa salon Jepang Yang kalau misalnya potong rambut saya Itu dibiarin berbulan-bulan Dibiarin sampai 6 bulan Bentuknya gak jelek Ya Meskipun bentuknya udah gak se-fresh Waktu pertama kali dipotong Tapi kalau misalnya dibiarin sampai 6 bulan Bentuknya gak terlalu berubah Dibanding teman-teman pergi ke salon-salon yang Hmm I don't know kualitasnya Tapi harganya mungkin udah 200 ribu Dan kalau misalnya potong disitu Sebulan-dua bulan Rambutnya udah jelek lagi Teknik potongannya Mendingan pergi ke tempat yang lebih mahal sedikit Tapi bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama Ya Itu tips dari saya Harga salon bervariasi Cuma sampai tadi sebelum salon Sampai baju aja kita udah berhemat sekitar 4 juta setengah Oke ya Oke Berikutnya yang ini pasti dilakukan oleh semua orang Dan itu saya udah bertobat dari zaman dulu Itu adalah untuk minum air Ya Saya sering bawa botol kemana-mana Saya bawa botol minum kemana-mana Jadi kalau misalnya di gym Saya gak beli air aqua baru Enggak Saya bawa botol saya Dan saya isi ulang Saya minum dari air yang ada di gym Ya Kalau misalnya mereka bilang Aduh jangan minum air di gym Itu kan jorok isinya apa gitu ya Enggak ngerti Well Enggak akan bersih-bersih banget sih Enggak akan bersih-bersih banget Kayak misalnya kita di rumah Enggak ya Tapi Saya berkali-kali minum itu baik-baik aja Teman-teman Oke ya Dan itu juga gak yang jorok gimana Sampai diludahin gitu No Oke So Masih oke Untuk ngisi ulang Air minum di kantor Jangan beli aqua yang baru Sebut merek Jangan beli air mineral kemasan Terlalu sering ya Kalau misalnya teman-teman mau pergi keluar Mungkin mau pergi ke restoran Minum dulu di luar restoran Setelah itu di restorannya Enggak usah beli minuman Dan minum lagi setelah keluar dari restoran Oke ya Itu tips dari saya untuk menghemat minum Minum di restoran itu kurang lebih Mungkin air putih aja 10 ribu Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menghemat Berkali-kali Of course menghematnya akan lebih banyak Dan kemudian kalau misalnya teman-teman harus pergi ke mall Dan kemudian haus gitu ya Dan gak bawa air Terus kemudian harus beli air mineral Itu beli di booth-booth di mall itu kurang lebih 10 ribu juga So kalau misalnya kamu bisa 10 ribu berkali-kali Dan itu dilakukan dalam satu bulan Minimal 10 kali aja ya Itu udah 100 ribu Dan dalam satu tahun itu sudah 1,2 juta Oke Well Oke Oke Berikutnya adalah TV cable Siapa disini yang pakai TV cable? Ayo ngaku rame-rame ya Saya gak pakai TV cable dan Saya orangnya gak terlalu suka nonton Maksudnya saya gak terlalu suka nonton TV Kalau itu tidak memberikan saya produktivitas tertentu Jadi saya nonton Hanya kalau misalnya saya merasa Ini akan berguna untuk saya Ini akan memberikan saya produktivitas tertentu Saya nonton Ya Di luar itu saya gak terlalu banyak menonton Karena dalam tahapan saya saat ini Saya menilai diri saya belum layak Untuk menghabiskan waktu segitu banyaknya untuk nonton Ya Oke So teman-teman Saya gak pakai TV cable Dan kalau misalnya teman-teman mau nonton Dan suka nonton movie Gak dilarang juga Kalau misalnya memang itu adalah your life Kalau gak nonton hidupku boring banget Teman-teman hobi suka gitu ya Zaman now itu teman-teman bisa nonton di internet Oke Dan gak perlu pergi ke bioskop Saya mau bilang ini untuk teman-teman Yang memang membutuhkan untuk menabung Kita balik lagi ke depan Tadi saya bilang sama teman-teman Kalau misalnya Kita punya sesuatu yang kita inginkan Karena itu di awal tahun tuh harus bikin resolusi ya Mau ngapain aja Kayak misalnya tahun ini saya pengen punya rumah baru gitu ya Karena saya mau punya rumah baru Saya jadi inget banget di kepala Saya tuh gak bisa Gak bisa foya-foya Mau beli ini Beli ono gitu ya Gak bisa Karena saya mau punya rumah baru Saya inget untuk rumah baru itu Saya butuh dana yang cukup besar Jadi Saya makin ketat Betika Ternyata ya Tapi Jauh lebih hemat 8 jutaan Saya percaya Karena dipimpin oleh seorang suami yang juga bisnismen Itu sepertinya aman Ya sepertinya loh Aku gak tau Ya Oke Sepertinya aman ya Oke Teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Tadi ngomong sepen mana Bisa nonton ya Bisa nonton dari streaming internet Right Kemudian Ya Itu Untuk kamu-kamu yang suka nonton Saya lupa poin saya dimana Karena saya lihat komennya Mbak Tika Oke 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 Ya Oke Berikutnya adalah Untuk Gym membership Ya Saya suka nge-gym Tapi saya juga ketemu sama orang-orang Yang cuma ketemu saya 1-2 kali aja di gym Habis itu mereka Entahlah hirang keberadaannya Atau mereka hanya Menyumbang sukarela ke gym gitu Setiap bulannya Saya ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu Ya Dan menurut saya Itu kalau misalnya kamu orang yang gak bisa taat Pergi ke gym Cut it out Oke Stop your membership gym Ya Kalau saya teman-teman Saya kebanyakan bekerja secara online Saya ketemu orang-orang secara online Saya bisa kerja dari rumah Dari pagi sampai malam Dan kemudian To keep me sane Supaya saya tetap waras ya Saya harus ketemu orang Itu salah satunya di gym So I keep my gym membership Oke Wih Andi Aynon Reski Thank you so much Sudah menuliskan di dalam kolom komentar Oke ya Ini yang berhasil saya tuliskan Teman-teman Kalau ada yang tanya Dokter Kalau untuk skincare gimana Kalau untuk suplemen gimana Itu perlu dikat apa enggak Gini Ya Saya ini Bisnisnya skincare Saya bisnisnya suplemen Itu yang Hal mendasar bagi saya Kebutuhan primer bagi saya Bayangkan kalau saya bisnisnya skincare Kulit saya tidak terawat Apa kabar bisnis saya Mau dapat duit dari mana Karena itu saya senang banget Saya berada dalam bisnis ini Karena saya bisa pakai barang-barangnya Dan saya suka banget sama skincarenya Sama kosmetiknya Dan saya justru dibayarkan untuk itu So Kalau kamu hobi skincare Dan kamu bertanya Gimana saya bisa berhemat Yaudah Bisnis skincare aja Sama bisnis healthcare aja Gimana caranya Tanya sama saya Atau tanya sama temen Yang mengundang kamu ke sini Oke Nah teman-teman Itu yang berhasil saya catat Barang-barang peritilan Yang kita bisa hemat Ya Oke Itu jumlahnya udah lebih dari 5 juta Saya yakin Setiap bulannya Berarti tahun Satu tahunnya udah lebih dari 60 juta Lebih dari 50 juta satu tahun Ya Oke Nah Sekarang Saya mau kasih tau sama teman-teman Tentang Prinsip mendasar Kenapa saya membicarakan ini semua Ya Saya belajar sekali Saya baru terbuka matanya Ketika ada orang yang mengajarkan sama saya Ternyata yang namanya miskin Yang namanya miskin itu Bukan karena kondisi keuangan Tapi lebih karena kondisi disininya Oke Jadi berapapun penghasilan kamu Kalau misalnya kamu tidak bisa Kamu tidak bisa Punya Operating system Di dalam kepala Yang sama seperti Bagaimana caranya orang kaya berpikir Berapapun uang yang kamu terima Pasti habis Pasti habis Kalau misalnya dulu kamu punya penghasilan Mungkin saya cuma punya 3 juta rupiah per bulan Sebagai penghasilan saya Sekarang udah naik Jadi 30 juta Tapi duit saya tetap gak ada Ya Kalau gitu Yang salah Bukan Bukan gajinya Bukan Inflasinya Ya Bukan pemerintahnya Tapi yang salah Operating system Di dalam kepala kita sendiri Saya belajar ini mungkin kurang lebih 2 tahun yang lalu Dimana saya disadarkan Dengan sangat luar biasa Well Masalahnya itu bukan ada di Luar kita Tapi masalahnya ada di dalam kita Operating system kita yang salah Kenapa teman-teman Seiring dengan peningkatan penghasilan kita Pasti kita juga akan berubah Gaya hidupnya Ya Kalau dulu mungkin Teman-teman Waktu penghasilannya masih 3 juta Rajin naik busway Setelah penghasilannya 30 juta Setiap hari Pakai taksi online Kalau misalnya belum nyicil mobil Ya Dan itu seperti kita tahu Itu tadi berapa Transportasi 1,8 juta In fact Transportasi itu adalah Peringkat pertama Di dalam list saya Yang kita bisa hemat Ya Itu 1,8 juta Satu bulan Itu untuk jarak saya Yang gak terlalu jauh dari Tempat saya bekerja ya Itu 1,8 juta dalam satu bulan Berarti dalam satu tahun Itu sudah lebih dari 21 juta Oke ya So 21 juta Kalau kamu bisa hemat Kamu bisa ikut Ini Bisa ikut Oh no Bisa ikut Training ini Jadi lebih pintar Jadi lebih kaya Cara pikirnya Bisa pergi ke Amerika Bisa pergi ke Rusia Terserah kemana Oke Oke Itu dari saya Ya So Catatan saya adalah Teman-teman Coba rubah Cara pikirnya Meskipun penghasilan kita Bertambah Bukan berarti Gaya hidup kita Harus berubah Harus pilih Dengan siapa Kita bergaul Ya Kadang-kadang Kita ngeliat Orang lain Ya ampun Dia hidupnya Kenapa enak Banget Ya Hidupnya dia Kenapa dia mewah Sekali Kemudian karena Kita mau dekat Sama dia Dan kemudian Kita mau pansos Panjat sosial Saya tidak menyalahkan Pansos Silahkan aja Saya juga suka Panjat sosial Kalau misalnya Saya mau manjat Sekarang saya juga Mau gitu ya But well Kalau itu harus Membuat saya miskin I say goodbye Oke ya Jadi teman-teman Perhatikan dengan Siapa kita bergaul Kalau misalnya Teman-teman bergaul Dengan orang-orang Yang hanya Memperhatikan Lifestyle Untuk di show out Sama orang-orang Di show off Ke orang-orang Mereka Membeli Barang Yang mereka Mungkin Tidak butuh Untuk Impress Orang-orang Yang mereka Mungkin Tidak suka Juga Why Pertanyaannya Adalah Why Ya So itu Tidak perlu Saya mau bilang Sama teman-teman Pilih teman Pilih teman-teman Yang bisa Memberikan Kita Cara pikir Seperti orang Kaya Bisa memberikan Kita Cara pikir Seperti orang Yang sukses Oke ya Dan kalau misalnya Teman-teman Sudah sukses Sudah uangnya Banyak Misalnya Uang saya Sudah 300 juta Rupiah Perbulan Perhatikan Juga Bagaimana Lifestyle Kita Saya yakin Kalau misalnya Penghasilan Kita 300 juta Perbulan Kita Tidak Sukses Sendirian Pasti Ada orang-orang Di dalam Tim kita Misalnya Karyawan Kita Rekan Bisnis Kita Staff Kita Yang akan Melihat Apa yang kita Lakukan Akan Meniru Apa yang kita Lakukan Jadi Kalau misalnya Kita Sudah punya Uang Banyak Kemudian Lifestyle Kita Berlebihan Percayalah Itu Tidak Akan Baik Untuk Mereka Tidak Akan Membawa Perubahan Hidup Tidak Akan Membawa Perubahan Untuk Hajat Hidup Orang Banyak Oke Itu Yang saya Mau Bilang Sama Teman Tidak Akan Berubah Oke Semuanya Semuanya Dimulai Dari Pola Pikir Kita Kesimpulannya Saya Ulang Dari Awal Kalau Misalnya Kamu Belum Tahu Kamu Mau Nabung Buat Apa Dalam Waktu Satu Tahun Ini Kenapa Dokter Susana Saya Harus Nabung 50 Juta Dalam Satu Tahun Salah Satunya Adalah Karena Saya Mau Kamu Bisa Ikut Kedalam Pelatihan Seminar Seminar Untuk Personal Development Dan Untuk Mengembangkan Kapasitas Yang Disini Untuk Beli Buku Untuk Ajak Makan Orang Yang Lebih Sukses Karena Saya Yakin Orang Yang Lebih Sukses Nggak Mungkin Kamu Ajak Makan Di Wartek Untuk Kamu Mintain Ilmunya Mereka Harus Di Treat Dengan Baik Setuju Kan Oke Ada Pertanyaan I think I'm Done Sudah Selesai So Kalau Misalnya Kamu Merasa Apa Yang Saya Bagikan Dengan Teman Kamu Jangan Lupa Undang Mereka Masih Ada Waktu Beberapa Detik Lagi Untuk Menginvite Nama Mereka Di Facebook Oke Dan Ini Adalah Dr. Sun Show Live Facebook Live Pertama Yang Saya Upload Kedalam Youtube Oke So Kalau Misalnya Kamu Mendapatkan Update Terus Menerus Jangan Lupa Untuk Follow Me And Make It A C Dan Kemudian Di Youtube Jangan Lupa Facebook Live Dan Youtube Bye Bye